Rakot yang tadi ini, ini sepasit ini, kan udah kelihatan. Udah kelihatan, udah kelihatan. Udah kelihatan, Pak. Udah emang. Coba Pak, dari yang ini, Pak. Yang Walasnya apa? Ini. Dari yang ini, Pak. Walas untuk rakotnya. Oh, iya rakotnya. Oke, untuk Walas, tugas Walas sebagai penjaga BPI online. Mohon perhatian kepada para Walas. Di sini kami dari tim BPI sedang mengadakan workshop. Workshop uji kompetensi, eh, kompetensi, apa namanya? Tentang workshop rapot BPI, akhlak di Jatimuya. Itu dimulai dari mutabah BPI online dengan 4 kriteria. Tatap muka BPI, kriterianya juga ada 4. Observasi itu konten dari BPI itu sendiri yang di mutabah. Dan yang keempat adalah nilai plus PAI, yaitu muatan akidah, ibadah, dan ahlak. Khusus akidah dan ahlak akan ada soal BPI untuk satu semester. Di akhir semester satu. Coba yang punya banyak, Pak. Oke, sekarang Pak Erpan akan menyampaikan cara merekap. Pak Erpan dari awal lagi, Pak. Dari awal lagi, Pak. Entah, entah, Bu. Dari awal lagi, Pak. Ini saya lagi pedoin. Pekerjaan wali kelas mereka BPI online dimulai dari membuka link tautan yang sudah dibagikan. Apa namanya? Kemudian membuka kelas dulu ya. Oh iya, tanggal. Tanggal dulu. Tanggal dulu. Tanggal 1-3 Agustus misalnya yang sekarang ini bulan pertama akan direkap. Kemudian setelah itu tampilah ini hasil mereka ngisi ya. Akan dilihat per kelas. Jangan lupa kelasnya dibuka. Tadi kelas lanjutkan aja. Kelas berapa? Silahkan. Nah, ini kelihatan grafik ini siapa yang rajin. Ini baru rajin ya, baru ngisi apa ya? Kalau mau kita sortir lagi menurut sholatnya. Menurut kontennya. Kan sholat yang satu ini ya. Menurut sholatnya. Kalau azam berapa hari dia sholat? Kalau dia. Nah, kalau ternyata azam di sholatnya. Ini, yang 23 nih. Jadi, dari dia ngisi 23 hari. 23 hari, 22 harinya tidak. Oh gitu. Cara membaca grafik ya. Ada membaca data ini. Caranya adalah. Itu apa itu? Nomor berapa? Eh? Enggak. Dia, 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 ini. Yang nomor ini. Kalau tidak keluar rumah, berarti dia misalnya mengisi. Keluar rumahnya. Enggak mau. Kalau dia, putraik, memakai. Menurut aurat. Menurut aurat. Menurut aurat. Menurut aurat. Menurut aurat berarti sudah berapa. Oh itu. 100% untuk menurut auratnya. Oh jadi data yang disamping itu, yang berut-berut itu adalah menunjukkan konten yang ditanyakan ya? Ini salat satu ini Pak. Terus 11. Selat. Selat sini. Oke sip. Itu. Semoga Bapak, Ibu wali kelas memahami dan kalau yang sudah paham, alhamdulillah ini peningatan saja. Untuk kelas 34. Oh. Jadi kelas 34 kan sama. Itu cara membaca datanya seperti itu. Nah nanti kelas 5 beda lagi kan? Oke. Ada lagi Pak yang harus diingatkan? Wali kelas? Wali kelas tugasnya? Terkait dengan BP Online? Cukup ya? Oke. Itulah Bapak Ibu sekalian tutorial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.